Ternyata TRE itu gak hanya menyelesaikan trauma, merilis trauma, tapi ternyata ada kejadian-kejadian kayak senyumnya itu lebih banyak ngembangnya. Dari dulu saya kan dari 100 orang itu ya, yang bilang saya jutek itu 110. Kalau sekarang cenderung itu katanya itu lebih relax, lebih banyak bisa senyum, kayak gitu. Kan dulunya itu kalau ingat masalah, kan akhirnya kan otak itu gak karuan-karuan, akhirnya deg-degan ke hati juga gak nyaman. Kalau sekarang mungkin karena relax, jadi otaknya tenang, hatinya tenang, akhirnya mumpama kita berdoa itu asalkan kita lakukan itu lebih gampang. Kita itu karena ikhlas sekali ya, pernah satu hal saya itu kayak gejala flu, jadi pada saat itu gejala flu kan akhirnya pikiran kita gak hanya flu kan. Waduh, jadwal saya ini, ini, ini akhirnya saya tunda, takutnya apa nanti di jalan ditembak pakai termogan, ketahuan saya panas, aduh. Iya weh, akhirnya melakukan checking TRE tadi kan, langsung plong semua, langsung gak flu, gitu. Kemarin saya jatuh kepleset ini, jadi saya itu jatuh terduduk dan itu keras sekali. Jadi tadi malam, sore kan, kemarin sore kan, tadi malam tuh, weh, saya serahkan, weh, ke checking TRE aja sudah seger sekali. Jadi gak ada pusing yang dulu vertigo saya itu hilang. Iya seneng ya, bisa ya ternyata, gathering itu online. Dipikir, aduh, nunggu pandemi lama, ya. Ternyata pakai Zoom, terus saya lihat ada ya yang satu kota sama aku, terus pengalaman, bisa dibagi pengalaman sedikit-sedikit. Biar teman-teman itu semangat, gitu loh. Makanya saya bilang TRE itu more than therapy, more than exercise yang untuk merilis sesuatu. Daripada muter-muter ya, kita kemana-kemana, mending mengandalkan kecerdasan tubuh kita yang sudah dianipurahkan mulai kita lahir, gitu loh. Sub indo by broth3rmax